Kasus penipuan dan pemalsuan penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan diduga sebagai mafia tanah di wilayah hukum Pores Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan laporan korban, Hoyerudin Gozali tahun 2019 di unit Harda Pores Sukabumi, statusnya kini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kapores Sukabumi, AKBPD di Dharma Wansyah Nawir Putra mengatakan, kasus penipuan atau pemalsuan terbitnya sertifikat hak milik berkaitan dilakukan oleh mafia tanah dinaikan statusnya menjadi sidik. Sementara untuk penetapan tersangka, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan para saksi. Kapores membenarkan, terungkapnya kasus ini bermula dari adanya dugaan pemalsuan persyaratan surat pelepasan hak atau SPH bernomor 3507 tahun 2018 oleh seseorang berinisial RR. Padahal lahan tersebut milik Hoyerudin Gozali yang disewakan kepada RR seharga Rp25 juta, di lahan tersebut RR malahan membangun ruko. Setelah habis masa waktu sewanya, RR enggan melepaskan lahan tersebut, malahan menunjukkan akte jual-beli dari korban. Saat korban meminta bukti surat akte jual-beli tanah, RR tidak bisa menunjukkan korban merasa tidak pernah menjual lahannya yang luasnya 1.400 meter persegi kepada RR, lalu melaporkan masalah ini ke polisi. Setelah tahun 2017, waktu sewa habis, saudara RR tidak mengembalikan lokasi tanah yang disewa kepada Hoyerudin Gozali. Namun justru RR menunjukkan bahwa dirinya telah mempunyai sertifikat dan mengajukan permohonan sertifikat akus nama dirinya ke kantor BPN. Dengan dasar adanya SPH tahun 2014, dan menurut keterangan surat RR bahwa dirinya mengaku sudah membeli tanah dari saudara Hoyerudin Gozali yang dalam laporkan itu sebagai korban. Namun untuk bukti pembelian tidak dapat diperlihatkan. Untuk mengungkap asal-usul dasar terbitnya Surat Pelepasan Hak atau SPH yang menjadi dasar terbitnya sertifikat tanah, saat ini pihak kepolisian sudah memeriksa 12 saksi termasuk dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.